Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas soal asli simulasi SNPT episode kedua, yaitu tes penalaran matematika tentang peluang. Soal-soal di video ini saya ambil dari simulasi tes yang dikeluarkan oleh BPPP Kemendikbud sendiri. Link website-nya saya taruh di kolom deskripsi, nanti bisa kalian coba sendiri tryout-nya. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Soal pertama, dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Jadi di sini kita diberikan 3 pernyataan, kita disuruh ngecek pernyataan 1, 2, dan 3 masing-masing ini benar atau salah. Kita mulai dari pernyataan pertama. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Nah, ini kalian jangan bingung. Soal ini kalau kalian masih ingat, persis sama seperti soal statistika di part sebelumnya. Yang waktu itu kita menghitung rata-rata gabungan. Ya kan? Di sini kita disuruh mencari banyaknya cara memilih pengurus inti. Jadi nilai rata-rata yang diketahui ini nggak ada gunanya semua. Jadi di sini anggapannya gini, yang berguna itu cuma ini. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Sudah. Lalu rata-rata dan seterusnya sampai remedial naik 7 poin ini nggak ada gunanya. Ya, intinya pokoknya dari 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan yang ada di kelas itu, kita akan memilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Jadi yang nilai-nilai remedial ini nggak usah dianggap. Oke? Sekarang kita fokus ke pernyataannya. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Nah gini, tadi kan yang dipilih 5 murid. Dari berapa? Dari 28 murid. Tapi di sini banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Jadi yang laki-laki nggak kepilih. Anggapannya dari 16 saja yang kepilih 5, bukan dari 28. Oke? Nah, dari 16 kepilih 5, apakah ini memperhatikan urutan atau nggak? Di sini nggak ada keterangan apa-apa. Apakah 5 murid yang menjadi pengurus inti itu jabatannya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, atau apapun. Jadi di sini 5 murid ini anggapannya kedudukannya setara. Karena nggak ada keterangan apa-apa. Karena kedudukan setara berarti tidak memperhatikan urutan. Artinya dari 16 diambil 5, itu kita pakai kombinasi atau C. Jadi di sini kita jawab ya pernyataan pertama atau misalkan soal A gitu ya. Soal A berarti dari 16 diambil 5. 16 C 5. Masih ingat rumusnya kombinasi? N C R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial dikali R faktorial. Jadi di sini 16 C 5 artinya N-nya 16, R-nya 5. Berarti kalau N faktorial, 16 faktorial. Per N min R berarti 16 min 5, 11 ya. 11 faktorial dikali R berarti 5 faktorial. Di sini yang 16 faktorial kita urekan sampai 11 faktorial. Berarti 16 x 15 x 14 x 13 x 12 x 11 faktorial. Per yang bawah 11 faktorial tetap nanti dicoret. 5 faktorial menjadi 5, 4, 3, 2, 1. 11 faktorial bisa dicoret. Lalu di sini 5 x 3, 15 ya. Jadi 15 bisa dicoret dengan 5 dan 3. Lalu 4 x 2 kan 8 ya. Jadi dicoret sama 16 jadinya 2. 2 x 14 x 13 x 12 itu kalau kalian hitung hasilnya 4.368. Berarti pernyataan pertama, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Ini benar. Sekarang kita ke pernyataan kedua. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 4.395. Jadi di sini soal B. Laki-lakinya berapa? 12 kan ya? 12 dipilih 5 berarti sekarang 12 C5. Jadi semua pengurus inti kelima-limanya adalah pria atau laki-laki. Jadi 12 C5 ini sama dengan 12 faktorial per 12 min 5 berarti 7 faktorial x 5 faktorial. 12 faktorial kita urekan sampai 7 faktorial berarti 12, 11, 10, 9, 8, 7 faktorial. Per yang bawa 7 faktorial lalu 5 faktorial di ure. 5, 4, 3, 2, 1. 7 faktorial dicoret lalu 12. Ini 4 kali 3 ya. Jadi 12 sama 4 dan 3 dicoret. Lalu 5 dan 2 ini sama 10 berarti. Jadi tinggal 11 kali 9 kali 8. Kalau kalian hitung hasilnya adalah 792. Jadi pernyataan kedua, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495. Ini salah karena harusnya 792. Oke, kita ke pernyataan ketiga. Banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960. Kita cek. Soal C ya. Kalau misalkan dari 5 murid itu 2 murid laki-laki, tepat 2 murid laki-laki artinya 3 murid sisanya perempuan. Artinya di sini, dari 12 murid laki-laki ini terpilih berapa? Bukan terpilih 5 sekarang, cuma terpilih 2. Jadi 12 C2. Jangan lupa, 3 sisanya kan perempuan. Ya kan? Kan tepat 2 murid laki-laki berarti 3 murid sisanya harus perempuan. Dipilih dari berapa? Dari 16 berarti 16 C3. Oke, langsung kita hitung. Berarti sama dengan 12 C2 itu 12 faktorial. Per 12 min 2 berarti 10 faktorial kali 2 faktorial. Langsung kali 16 C3 berarti 16 faktorial. Per 16 dikurangi 3 berarti 13 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti sama dengan ini 12 faktorial kita urai sampai 10 faktorial. Jadi 12, 11, 10 faktorial. Per 10 faktorial, 2 faktorial itu 2 sama 1. Yang kanan 16 faktorial kita urai sampai 13 faktorial. Berarti 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial. Per 13 faktorial kali 3 faktorial diurai 3 kali 2 kali 1. Kita coret-coret ya. Yang pertama ini 10 faktorial dicoret. Lalu 12 dan 2 dicoret jadi 6. Jadi yang pertama ini, kita lanjut ke sini. Berarti sama dengan 6 kali 11 itu 66. Yang kedua, di sini 13 faktorial dicoret. Lalu 3 bisa dicoret sama 15. Berarti 5. Lalu 2 dicoret sama 14. Berarti 7. 16 kali 5, 80. 80 kali 7 itu 560. 66 dikali 560. Kalau kalian hitung hasilnya 36.960. Sehingga di sini, pernyataan ketiga, banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960 adalah benar. Oke? Soal berikutnya. Dalam suatu kelas, terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah titik-titik-titik. Sama seperti soal sebelumnya, Jadi di sini yang data nilai mulai rata-rata nilai sampai naik 7 poin itu nggak ada gunanya. Jadi kita hanya baca kalimat pertama dan kalimat yang terakhir aja. Oke? Jadi di sini kita disuruh mencari peluang kelas tersebut memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti. Di sini hati-hati peluang. Jadi nanti banyaknya cara harus dibagi dengan NS atau banyaknya cara semuanya mengambil atau memilih 5 murid dari 28 murid yang ada. Jadi nanti 28 C5 penyebutnya. Oke? Langsung kita tulis di sini peluangnya ya atau misalkan saya tulis PA. Pembilangnya berarti kan banyaknya cara memilih 1 atau 2 murid laki-laki. Yang pertama kalau 1 murid laki-laki ya ini mirip seperti soal sebelumnya. Kalau misalkan 1 murid laki-laki dipilih dari 12 yang tersedia artinya 12 C1. Jangan lupa dikali. Dikali apa? Karena laki-lakinya hanya 1 maka 4 sisanya yang menjadi pengurus inti itu pasti perempuan. Dipilih dari berapa? Dari 16. Jadi dikali 16 C4. Langsung plus. Karena atau. Sekarang kalau 2 murid laki-laki gimana? Ini sama seperti soal sebelumnya. Jadi dari 12 dipilih 2. 12 C2 yang 3 orang berarti perempuan. Dikali 16 C3. Per 28 ya. 28 C5. Oke. Berarti ini sama dengan 12 C1. Ini nggak perlu dihitung. Kita pakai rumus aja ya. Jadi rumusnya kalau kombinasi N C1 itu sama dengan N. Jadi kalau 12 C1. nggak usah dijabarkan 12 faktorial per 11 faktorial kali 1 faktorial. Langsung aja sama dengan 12. Baru yang 16 C4 ini kita uraikan. Berarti 16 faktorial. Per 16 min 4 itu 12 faktorial kali 4 faktorial. Plus 12 C2 kita uraikan menjadi 12 faktorial. Per 12 min 2 itu 10 faktorial kali 2 faktorial. Kali 16 C3 itu 16 faktorial. Per 16 min 3 itu 13 faktorial. Kali 3 faktorial. Per yang bawah ini 28 C5. Berarti 28 faktorial. Per 28 min 5. 23 faktorial kali 5 faktorial. Berarti sama dengan 12 tetap. Lalu 16 faktorial. Kita uraikan sampai 12 faktorial. 16, 15, 14, 13, 12 faktorial. Per bawahnya berarti 12 faktorial. Kali 4 faktorial. Di uraikan 4, 3, 2, 1. Plus 12 faktorial ini kita uraikan sampai 10 faktorial. Jadi 12 kali 11 kali 10 faktorial. Per 10 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kali 1. Kali 16 faktorial. Kita uraikan 16, 15, 14, 13 faktorial. Per 13 faktorial. Kali 3 faktorial. Di uraikan 3, 2, 1. Per sekarang NS-nya. Penyebutnya ini berarti 28 kita uraikan sampai 23. 28, 27, 26, 25, 24, 23 faktorial. Faktorial per 23 faktorial. Kali 5, 4, 3, 2, 1. Panjang sekali ya. Kita kerjakan, kita coret-coret. 12 faktorial dicoret. Lalu ini 4 kali 3 kan 12 ya. Jadi bisa dicoret sama yang kiri. Lalu 2 dicoret sama 16. Jadi 8. Artinya itu 8 kali 15 kali 14 kali 13. Itu kalau kalian hitung. Di sini lanjut ke sini ya. Kalau kalian hitung hasilnya adalah 21.840. Plus yang ini 10 faktorial dicoret. 12 sama 2 dicoret. Berarti 6. 6 kali 11 itu 66. Kali yang kanan ini 13 faktorial dicoret. Lalu 3 bisa dicoret sama 15. Berarti 5. 2 dicoret sama 16. Berarti 8. 8 kali 5, 40. 40 kali 14 itu 560. Per yang bawah ini 23 faktorial dicoret. Lalu ada yang bisa dicoret. 5 sama 25. Berarti 5. 4 sama 28. Berarti 7. 3 ini bisa dicoret sama 27. Berarti 9. Lalu 2 dicoret sama 24. Berarti 12. Artinya yang dibawah ini 7 kali 9 kali 26 kali 5 kali 12. Kalau kalian hitung hasilnya adalah 98.280. Sama dengan 21.840 ditambah 66 kali 560 itu 36.960. Per 98.280. Berarti ini sama dengan 21.840 ditambah 36.960. Ini bisa disederhanakan menjadi sama dengan 70 per 117. Oke, jadi jawaban soal ini adalah C. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal persiapan SNPT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.